Gue gak bisa berbuat banyak, gue hanya bisa bertahan dengan tenaga dalam. Tolong! Kak Kek! Dasar anak kecil, baru main-main sama cacing saja sudah kesakitan begitu. Makanya jangan sok jago. Kek, tolongin Vanya dong Kek. Vanya udah gak kuat lagi. Apa? Tolong? Ah, oggah! Males! Kek, Vanya mau dong Kek! Ini dia pake ini! Tapi Kek! Tentang Vanya kelilit! Ah ya 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 ya! Ah! Kek! 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 Aduh, badan gue remuk semua, gara-gara di lilit ular gede itu. Aduh. 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 Aduh, kakek. Kakek. Kenapa buku banyak sih, kakek? Aduh, kakek. Makanya jangan sampai kesentuh nih. Di dalam itu bukan cuma cacing doang. Ada juga kucing yang gede banget. Itu ngerima, kakek. Yeh, kucing. Ah. Saya jadi penasaran. Ada apa ya di balik perisai gue ip ini? Hahaha. Kakek. Kakek. Kok pergi sih, kakek? Hahaha. Gue harus ngikutin kakek. Kakek. Aduh. Dimana lagi nih gue? Ya, otaku udah pegel begini. Mana si Fatih kakek ketemu-ketemu nih. Ya, elah. Mana perut gue lapar gini. Kenapa gue kakek pake jurus pendengaran si kancil? Tah. Gue pasti pake jurus itu bisa lebih denger. Kenapa? Kenapa saya makan jasa? Saya harus jasa bertahan. Hah? Gue denger tuh sayub-sayub si Fatih. Wah, kayaknya jauh dari sini. Ya Allah. Udah ga ada harapan lagi buat saya. Selain menunggu pertolongan dari Allah. Wah. Gue malah ngedengerin perut gue nih. Kerubuk-kerubuk. Kayaknya nih. Gue kalo lapar gak bisa fokus nih.